Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dongguan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Dongguan, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1796 Jurang Mutlak Malam itu sangat sunyi, dan alam spiritual hari ini sedikit lebih gelap dari biasanya, tanpa bintang dan cahaya bulan, dan bahkan angin pun terasa dingin. Di bawah malam yang gelap, serangkaian sosok manusia, seperti hantu dan hantu, melintasi dacuan Changyuan dan berkumpul dari empat arah ke pusat alam spiritual. Ada terlalu banyak orang, seperti tirai gelap yang menutupi langit, menutupi satu-satunya cahaya yang tersisa. Setelah melihat Raja Qin Guang dan orang kuat di dunia bawah, para patriark dari kekuatan besar di alam spiritual semuanya terkejut, di mana ada begitu banyak kaisar semu. Saya telah melihat sepuluh orang itu sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang membunuh lima kuasi kaisar. Jadi, Ye Chen mengundang mereka ke sini. Semua orang terkejut. Kamu termasuk golongan apa? Barisan ini terlalu besar. Apa yang kamu lihat? Raja Taishan yang tidak terlalu pemarah mengutuk, dan cocok dengan janggut besarnya, dia benar-benar ganas. Semua leluhur di Lingyu terbatuk-batuk, berhenti mengintip, dan melanjutkan perjalanan. Di tengah wilayah spiritual ada gunung besar, megah dan megah, dan di tengah gunung ada jurang hitam pekat dengan mulut selebar seribu zang. Sepertinya mengarah ke neraka. Itu adalah jurang tak berujung, seperti yang pernah dikatakan para tetua, itu tidak berdasar. Menurut legenda, sekali kaisar semu masuk, tetapi tidak pernah keluar lagi. Itu terdaftar sebagai area terlarang. Hanya sedikit orang yang masuk, dan tidak ada yang berani masuk. Semu dewa tidak keluar, apalagi biksu kecil. Pasukan alam roh menyerbu maju satu demi satu, dan dengan Wu Wang Yu Yuan sebagai pusatnya, mereka benar-benar terkepung, menutupi langit dan menutupi bumi. Ada kesempatan untuk menutupi lingkaran sihir kaisar, kata Raja Qin Guang Ringan. Itu harus menjadi pasukan iblis surgawi yang memproklamirkan diri, terisolasi dari dunia, jika tidak, bagaimana pertempuran sebesar itu bisa terjadi tanpa diketahui. Langsung masuk. Kaisar Song melirik Ye Chen. Atur pasukan. Kata-kata Ye Chen bergema di langit. Begitu kata-kata itu jatuh, ada dewa di segala arah yang membubung ke langit, berubah menjadi lingkaran sihir besar, yang berjumlah puluhan ribu. Belum lagi, seperti yang dikatakan Yan Luo, sebagian besar iblis surgawi tertidur lelap, dan mereka semua diblokir di pintu rumah, dan mereka tidak merespons sama sekali. Pesan kepada orang-orang kuat di kota-kota kuno, dan segera singkirkan iblis di luar. Ye Chen memerintahkan lagi, dan waktunya sudah matang. Semua leluhur mengeluarkan batu transmisi suara satu demi satu dan mengirim pesan ke segala arah. Pada saat yang sama, banyak kota kuno di alam spiritual bergema dengan keras, dan iblis langit terlalu lemah untuk menggosok tangan mereka, dan kekuatan tempur mereka benar-benar ditekan. Mereka depresi, sekarat tanpa mengetahui apa yang salah, tidak aktif selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan diambil alih oleh sarang. Di tengah alam spiritual, masih belum ada gerakan. Tidak ada suara di jurang maut. Itu sangat sunyi dan menakutkan. Bertarung. Ye Chen tiba-tiba menghunus pedangnya, menunjuk ke arah Wu Wang Yu Yuwan. Dengan perintah, puluhan ribu formasi pembunuhan dihidupkan kembali secara kolektif, menyapu aura nirwana, dan meledak ke dalam jurang, suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Segera, energi jahat melonjak keluar dari jurang yang dalam, tidurnya terganggu, iblis itu bangun, dan meraung dengan keras. Dari mana pasukan biksu itu berasal? Dengusan dingin datang dari jurang. Dia tertidur lelap sebelumnya dan tidak tahu dunia luar, tapi sekarang dia bangun dan bisa melihat keluar melalui kegelapan, betapa hebatnya pertempuran itu. Jelas, ini sudah direncanakan, itu adalah kejutan besar bahwa mereka baru saja bangun setelah mereka disatukan dalam tandu. Keluar. Mingjue berdiri di langit, mendesis keras, suaranya ditujukan ke wuang yuyuan, memberkati kekuatan ilahi dari senjata kaisar. Ada sesuatu yang masuk. Suara sedih Tianmo Tianmo keluar. Jangan keluar. Lalu pukul sampai kamu keluar, dan terus membombardir, teriak Raja Taisan, Amara ini benar-benar panas. Tak perlu dikatakan, susunan pembunuhan tidak berhenti, semua jenis cahaya ilahi mewarnai langit dengan indah, dan semua untayannya musnah. Iblis surgawi di yuyuan kesal, dan ada juga barisan pembunuh, meledak dari yuyuan, cahaya sihir hitam pekat, sedingin es. Untuk ini, pasukan Medan Ro telah lama dipersiapkan, dan penghalang itu ditopang. Bunuh. Iblis surgawi keluar, mengamuk seperti gelombang laut, mata setiap iblis berwarna merah darah, ganas, dan haus darah. Itu memang pasukan biksu, dan formasinya sangat besar. Yan Luo, Chu Ling, Mingjue, Bai Zi, dan pembangkit tenaga listrik dunia bawah yang telah melihat setan langit, secara alami tenang dan ekspresi mereka tetap tidak berubah. Tetapi para biksu di alam spiritual sedikit gelisah. Terutama para biksu yang lemah, melihat keganasan iblis dan aura haus darah, merasakan hati mereka bergetar. Hal yang sama berlaku untuk banyak biksu senior, dan suasana hati mereka tidak bisa tenang. Apakah ini jenis musuh yang diserbu oleh dua iblis surgawi? Dan Kaisar Agung, bagaimana surga bisa bertahan? Untuk sesaat, kekaguman orang-orang Lingyu terhadap Ye Chen naik ke titik ekstrim junior ini, yang dibaptis oleh perang iblis surgawi dua kali, membuat para tetua merasa malu, dan generasi yang lebih muda tidak bisa dibandingkan. Membantai dua Kaisar dalam satu kehidupan, prestasi seperti itu melawan surga, belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak boleh ada yang datang setelahnya, dan mitos serta legenda akan abadi. Bunuh. Dengan kata Nyaring, Ye Chen adalah yang pertama membunuh. Sebagai komandan, dia memimpin dan menebas iblis suci yang agung dengan pedangnya, dan menyapu area itu dengan lambayan tangannya. Kemarahan terhadap iblis surgawi telah terukir dalam jiwanya, dan hutang darah jiwa Dacu Ying, dia tidak akan pernah lupa bahkan sampai mati, membunuhnya sampai gila. Di belakang mereka, King Luan, Bai Zi, dan Cu Ling tidak dalam urutan tertentu. Ketiganya memiliki prajurit Kaisar yang ekstrim di tubuh mereka, yang dapat dikeraskan ke tingkat kuasi Kaisar. Anda mengatakan bahwa Cu Ling sudah berada di tingkat Raja Semu, diberkati dengan senjata Kaisar Pamungkas, seorang Kaisar Semu biasa tidak masalah. Yama dari sepuluh istana juga cukup galak. Meskipun tidak ada prajurit Kaisar yang memberkati kekuatan tempur, tetapi dia setingkat Kaisar Semu, dan semua orang galak. Sepuluh orang berturut-turut dapat menghancurkan mereka, dan tidak ada yang dapat memblokir jalan. Para Patriark dari pasukan utama juga menyerbu ke depan, seperti Patriark King Luan. Kaisar Semu yang akan mati ini adalah yang paling gila. Ini mungkin pertempuran terakhir sebelum kematian, hidup dan mati telah terlihat, dan berakhir dengan sublimasi yang sangat dekat, yang lumayan. Saat pertempuran pecah, ada dua lautan yang bertabrakan, dan begitu mereka bersentuhan, mereka berubah menjadi kabut darah berkeping-keping. Ada orang yang terus-menerus menumpahkan darah ke langit, dan ada juga orang yang terus-menerus bergegas ke langit, satu demi satu, karena ini adalah perang, tidak ada yang menunjukkan belas kasihan. Darah, menodai dunia merah, berdarah, anggota tubuh patah, lengan patah, instrumen patah, tulang patah, di seluruh dunia. Di jurang uang, masih ada tentara iblis yang bergegas keluar, seperti lautan luas, mengenakan baju besi es dan memegang tombak perang kuno. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Raungan datang dari satu sisi pertempuran, seperti guntur, mengguncang langit, dan setan serta biksu yang lebih dekat benar-benar musnah. Itu adalah iblis surgawi berambut darah, tingkat kaisar semu, yang kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari mantan kaisar semu berjubah perak, dan dia sedang melawan Ye Chen saat ini. Tapi matanya penuh ketidakpercayaan, karena dia mencium bau roh jahat kaisar dari dalam tubuh Ye Chen, itu adalah roh jahat kaisar iblis langit, dan hanya mereka yang membantai kaisar yang benar-benar bisa memilikinya. Tapi Ye Chen jelas hanya orang suci. Bagaimana kaisar bisa dibantai? Bahkan dengan restu dari tentara kaisar, dia tidak bisa menghentikan pukulan kaisar. Apa mereka tidur terlalu lama? Saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, bahkan kaisar dibantai, tetapi dia tidak tahu sama sekali. Kamu masih berani meninggalkan. Ye Chen mendengus dingin, dan langsung membunuhnya. Ekspresi iblis berambut darah berubah, dan dia segera mundur. Pada saat yang sama, dia juga mengorbankan perisai kuno untuk memblokir di depannya. Tanpa sepatah katapun, Ye Chen mengangkat pedangnya dan menebas, membelah perisai, dan bahkan iblis berambut darah itu berbalik ke samping. Sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, Ye Chen tiba dengan pedang, itu adalah Wanjian Feng Shen, pedang pengetahuan, menghancurkan orang mati. Iblis berambut darah segera keluar dari tubuhnya, tetapi tubuh iblis itu tertusup pedang, dia ketakutan, matanya penuh kengerian, dan dia berbalik dan lari. Kemana harus pergi? Ye Chen mengejarnya dengan cermat, kaisar pedang kaisar perkasa, dan kemanapun dia lewat, iblis surgawi dihancurkan menjadi abu terbang. Eskot, pengawal. Setan surgawi berambut darah meraung ke belakang, mendorong iblis surgawi ke arah Ye Chen, tapi dia melarikan diri. Jelas, dia adalah Raja Iblis, dan dia sangat mulia. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meminta pengawalan, tapi dia tidak tahu Raja Iblis mana dia berada di bawah tahta kaisar iblis surgawi, dan dia bukan pengecut biasa. Apakah kamu bisa melarikan diri? Ye Chen memegang pedang kaisar yang berlumuran darah, mengejar dan memotong sepanjang jalan, dan tidak ada yang bisa menghentikan iblis langit yang menyerbu ke arahnya. N. Episode 1797 Pembunuh Raja Iblis Kawal, Selamatkan Aku. Raungan iblis berambut darah adalah yang paling keras, dan Raja Iblis yang agung tidak berharga. Satu-satunya kesalahan adalah Ye Chen terlalu kuat, dia dibunuh sampai jantungnya hancur, tubuh fisiknya hancur, dan hanya jiwanya yang tersisa, jadi tidak heran dia tidak takut. Rajurit Iblis surgawi juga setia, satu demi satu seperti gelombang laut, dengan kekuatan magis, seni rahasia, senjata ajaib, dan pola susunan, memukul mereka tanpa topi. Keluar. Ye Chen berteriak dengan keras, tanpa gerakan sama sekali, memegang pedang kaisar ekstrim di tangannya, menebas dengan liar, kuat, dan mendominasi. Di belakangnya ada jalan darah, diaspal dengan darah dan tulang. Setan berambut darah itu ketakutan, dan melarikan diri lagi dan lagi, lalu melarikan diri kembali ke Wu Wang Yu Yuan, dengan postur yang mendominasi. Kemana harus pergi? Ye Chen memotong jalan berdarah dan mengejarnya. Melihat ini, tentara Iblis surgawi bergegas masuk, tetapi di saat berikutnya, mereka tersapu oleh tangan emas besar. Meski begitu, masih ada Iblis yang menyerbu masuk, tetapi mereka adalah Iblis berambut ungu dan Iblis bermata tiga, kaisar semu yang sebenarnya. Ye Chen mengabaikannya, dan mengejar darah untuk mengirim setan, dia sudah mengerti alasan mengapa dia akan membunuhnya saat dia sakit, dan cara untuk menghancurkan mereka satu persatu adalah raja. Jurang itu gelap gulita tanpa cahaya, suram dan dingin, seperti lubang hitam di angkasa, dan setelah mengejarnya jauh-jauh, ia belum mencapai dasarnya. Apakah begitu dalam? Ye Chen mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Mati. Di belakangnya, Iblis berambut ungu dan Iblis bermata tiga yang mengejar masing-masing menggunakan kekuatan supernatural mereka untuk menyerang roh primordial Ye Chen. Ye Chen mengabaikannya, dan melawan dengan roh primordial, yang terbungkus dalam hukum jalan kaisar, yang cukup kuat untuk menyerang roh primordial tingkat kuasi kekaisaran. Dia menolak dua pukulan, dan dia tidak akan membuat Iblis berambut darah di bawah merasa lebih baik sembilan dewa dan dewa bersatu menjadi satu, dan menyerang dengan paksa. Iblis berambut darah itu menjerit, jatuh, dan benar-benar mendarat. Ye Chen mengikuti dan membunuh, hanya untuk menyadari bahwa bagian bawah Wu Wang Yu Yuan adalah sebidang tanah ajaib, gelap gulita dan suram, luas dan tak terbatas. Tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh di sini, dan sebagian besar terdapat tulang dan senjata yang setengah tertutup, seperti medan perang kuno, dan seperti neraka yang tak berujung. Jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak tahu, dan Anda terkejut ketika melihatnya. Jika Anda tidak turun secara langsung, Anda tidak tahu dasar dari bidang spiritual, dan ada semacam itu alam semesta. Selamatkan aku. Iblis berambut darah itu masih melarikan diri, dan langsung pergi ke kedalaman. Masih melarikan diri. Ye Chen mencibir, mengecilkan tanah menjadi satu inci dengan satu langkah, dan membunuhnya seketika. Dengan pedang, dia mengeluarkan iblis berambut darah, dan cahaya keemasan melintas di antara alisnya, dan cahaya ilahi berlama-lama di sekitar guntur. Lawan hanya memiliki satu roh primordial yang tersisa, jadi dia menggunakan metode misterius roh primordial, dan Sen Sang berspesialisasi dalam tubuh asli roh primordial, apalagi kesatuan sembilan jalur. Setan surgawi berambut darah diserang, ditembus oleh Sen Sang, dan hampir mati. Tapi orang ini masih tidak melihat ke belakang, dan berlari mati-matian ke kedalaman. Hanya saja kali ini dia tidak terlalu beruntung, Ye Chen menyusulnya, dan dia sangat liar sehingga dia meragukan hidupnya. Berlutut, benar-benar berlutut kali ini, roh primordial ilusi langsung transparan, bergoyang tertiup angin, tidak mampu menahan angin dan hujan. Hutang darah dibayar dengan darah. Ye Chen menebas, dan dengan pedang Feng Shen, dikombinasikan dengan teknik rahasia Sen Sang, dia mengunci alis iblis berambut darah itu. Tidak, tidak, tidak. Iblis berambut darah yang baru saja sadar melihat pedang pengetahuan di matanya, matanya tiba-tiba menonjol, pupil matanya juga berkontraksi, dan seluruh tubuhnya sedingin es. Bagaimana Ye Chen bisa merasa kasihan, tanpa ragu, dengan satu pedang, dia bisa menghancurkan segalanya di dunia. Dengan pedang ini, iblis berambut darah tidak bisa menghentikannya, kepala roh primordial ditusuk, dan api dari tubuh aslinya juga padam. Seorang raja iblis yang kuat dibantai, dan rekor gemilang Ye Chen ditambahkan ke kekuatannya, dia benar-benar menjadi pembunuh raja iblis. Kamu benar-benar pantas mati. Iblis berambut ungu dan iblis bermata tiga datang untuk membunuh mereka, dan ketika mereka melihat iblis berambut darah itu sudah ada di sana, Guntur sangat marah. Ibu kota kekaisaran telah dibantai, apakah kamu masih takut padamu? Ye Chen tiba-tiba membuka tubuhnya yang mendominasi, rambut putihnya berubah menjadi rambut pirang dalam sekejap, dan kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Keadaan tubuh yang mendominasi sudah sangat dekat dengan keabadian, puncak kekuatan, memberinya kualifikasi yang cukup untuk menantang dua kuasi kaisar. Menelan. Iblis berjubah ungu itu meraung, memanggil lautan iblis berwarna darah, dengan naga jahat menggeliat di dalamnya, dan hantu ganas berjuang di dalamnya, setiap helai darah seberat gunung. Di lautan iblis seperti itu, jika kaisar semu umum ditelan, dia pasti akan dihancurkan, belum lagi larangan iblis surgawi di dalamnya, yang bahkan lebih menakutkan. Ye Chen tenggelam, dan lautan sihir memiliki kekuatan melahap dan menyegel, dan suara sihir bergema, mengganggu pikirannya. Ye Chen mendengus dingin, melompat keluar seperti naga emas. Setan langit bermata tiga sudah menunggu di langit, dan melihat Ye Chen menebas, lingtian memotong sungai sihir hitam pekat dengan pedang. Keduanya bekerja sama dengan sempurna, dan taktik mereka sangat halus. Ye Chen adalah binatang buas, dengan tubuh yang mendominasi dan tubuh suci dari baja keras, dia menahan serangan pedang, dan tinju bahuang menghantam langit, hampir mengenai iblis bermata tiga. Pada saat yang sama, lautan iblis berdarah dari iblis berambut ungu datang lagi, memicu gelombang mengerikan, dan ingin meledakkan Ye Chen lagi. Namun, kali ini, Ye Chen siap, memanggil lautan emas para dewa, melawan lautan iblis berdarah, satu emas dan satu darah, dua lautan saling menelan, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada orang lain, dan berjuang untuk supremasi sepanjang waktu. Usia. Penindasan. Iblis berambut ungu naik ke langit dan berjalan, menutupi langit dengan telapak tangan, seberat gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, dan jatuh dengan keras, ruang hampa yang hancur runtuh inci demi inci, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ayo. Ye Chen bergegas ke langit, pedang kaisar di tangannya berdentang, dan dia menggunakan wanjian feng shen, menembus cetakan telapak tangan. Teknik rahasianya rusak, dan iblis surgawi berambut ungu mundur, dengan ekspresi ngeri di matanya. Kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapannya. Mampu membantai kaisar dan memenggal kepala raja iblis sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ye Chen menakutkan, hanya ketika dia benar-benar menghadapinya dia dapat mengetahui seberapa kuat dia. Apakah kamu takut? Ye Chen mencibir, dan menusuk su Tian dengan pedang. Segera setelah raja iblis berambut ungu menstabilkan sosoknya, dia terlempar terbang lagi, tubuh iblis itu meledak, dan hukum jalan kaisar bertahan di sekitar lukanya. Melihat ini, raja iblis bermata tiga melintasi langit, dan menembakkan cahaya iblis di antara alisnya. Itu adalah manik ajaib, diukir dengan rune hitam legam, meluap dengan energi iblis, dan senjata natal tingkat kaisar semu. Sangat kuat, Ye Chen lalai, dan sosoknya terhuyung-huyung oleh manik ajaib. Setan surgawi berambut ungu bisa bernafas, ribuan metode rahasia bergabung dengan satu jari dan menunjuk ke tengah alis Ye Chen, sebenarnya, dia ingin melukai jiwanya dengan parah. Oleh kamu. Desis Ye Chen, energi emas dan darah naik, terbakar seperti api emas, terjalin dan menari dengan keos dao. Dia menolak penindasan manik ajaib, dan memotongnya dengan satu pedang. Setan bermata tiga itu menyemburkan darah, organ kelahirannya hancur, dan dia menderita serangan balik. Di sini, di tengah kilat dan batu api, Ye Chen memindahkan taiksu untuk bergerak meskipun jari iblis berambut ungu ni mi kuat, dia memindahkannya dari titik vital, dan itu tidak mempengaruhi jiwanya. Ubah ke saya jika kamu merasa nyaman bermain. Ye Chen mengintegrasikan pedang kaisar ke dalam tubuhnya, tanpa senjata, dan dengan tangan kosong di angkasa, dia membalikkan iblis berambut ungu dengan satu telapak tangan, dan iblis bermata tiga itu bergegas maju dan juga diusir. Dua setan surgawi kuasi kaisar benar-benar kehilangan muka dan jatuh ke langit bersama-sama, menghancurkan lubang yang dalam di bumi yang gelap gulita. Aku tidak percaya. Iblis berjubah ungu itu mendarat di tanah, langsung bangkit, dan melesat langsung ke langit, dengan sepasang mata iblis, ganas dan haus darah, dengan urat biru di dahinya terbuka, dan wajahnya agak terdistorsi. Setelah mengaum, wujudnya berubah dan berubah menjadi tubuh utama. Ini benar-benar sebesar gunung, bersisik, dengan sirip dan tulang di punggungnya, bersinar dengan cahaya iblis, keseluruhannya menakutkan. Saya tidak tahu monster seperti apa itu, seperti itu. Ye Chen mengakui bahwa dia belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya, hanya saja dia seperti semut di depannya, sangat kecil sehingga dia hampir tidak terlihat. Dia tertegun sejenak, dan iblis bermata tiga itu melompat ke atas tubuh iblis berambut ungu itu, menyatu dengannya dalam sekejap. Kali ini, pupil mata lain ditambahkan di antara alis iblis berambut ungu, yang sebesar tong anggur, dan garis-garis darah dapat terlihat dengan jelas, tetapi tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung, jika tidak maka akan mengganggu pikiran. Ini bukan hal yang paling penting, yang paling penting adalah kombinasi dari dua kaisar semu dan iblis surgawi telah meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat yang baru. Menarik, Ye Chen menukik dari langit dan meninju. Ukulan ini sangat sombong, dan darah serta tulang tubuh iblis berambut ungu berterbangan, tetapi noda darah langsung pulih. Jelas, dua iblis surgawi bergabung bersama, dan kekuatan pemulihan mereka juga cepat. Tubuh iblis surgawi berambut ungu bergerak, dan cakar besarnya terayun, seperti tirai teduh yang menutupi langit, dan itu tidak dapat dihindari bahkan jika diinginkan. Selain itu, Ye Chen tidak bermaksud untuk bersembunyi, tamparan itu sangat berguna, jadi saya hanya memukul sedikit, membuat lubang. Semakin besar tubuhnya, semakin banyak darah, seperti hujan lebat, tanah yang gelap diwarnai merah, dan berkumpul menjadi aliran kecil. Selanjutnya, posisi Ye Chen sangat genit. Manfaat menjadi kecil dan kecil, biarkan saja dan berlarian, dan kemanapun kita pergi, kita akan memiliki kekuatan gaib yang liar, satu set demi satu. Setan surgawi berambut ungu itu marah, membuka mulutnya yang berdarah, dan berubah menjadi pusaran, menelan langit dan bumi, dan menelan Ye Chen dalam satu tegukan. Sekarang, dunia sunyi, tidak ada lagi teriakan Ye Chen, tidak ada lagi gemuruh, kesunyian itu menakutkan. Namun, dalam tiga tarikan napas, iblis berambut ungu itu meratap, berguling di langit, lalu jatuh ke tanah. Tak perlu dikatakan, itu adalah Ye Chen yang mengacau di perutnya, memegang pedang kaisar, tidak melihat kemana itu, hanya bermain dengan hidupnya. Setan surgawi berambut ungu itu sengsara, menyemburkan seteguk darah, dan membawa pecahan organ dalam, iblis surgawi bermata tiga menderita bersama, keduanya adalah satu, dan dia juga terluka parah. Telan, telan lagi. Ye Chen mengutuk, membuat lubang besar di perut iblis berambut ungu itu. Begitu dia keluar, dia memenggal kepala iblis berambut ungu itu dengan pedangnya. Itu juga berkat iblis bermata tiga yang melarikan diri dengan cepat, kalau tidak mereka semua akan musnah. Namun demikian, iblis langit bermata tiga itu sengsara, dan darahnya terciprat, dan mata iblis ketiga di antara alisnya telah berubah menjadi lubang darah. Selamatkan aku. Setan bermata tiga itu meraung, berbalik dan melarikan diri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ye Chen memarahi dengan dingin, memegang pedang kaisar yang berlumuran darah untuk mengejar dan membunuh, dan hampir memotong iblis bermata tiga dengan satu pedang. Setan bermata tiga berdarah, dan tubuh iblis itu meledak menjadi kabut berdarah, hanya menyisakan satu roh primordial, yang tidak berani menoleh ke belakang, dan masih berlari untuk hidupnya. Sudah berakhir. Kata-kata Ye Chen agung dan dingin, dan dia memotong tubuh asli jiwanya dengan pedang, dan memusnahkannya dengan telapak tangan. Setan langit kuasi kaisar lainnya menghilang di dasar jurang. Sejauh ini, tiga iblis semu telah dimakamkan di bawah pedang Ye Chen, dan ada juga raja iblis di antara mereka, yang dapat digambarkan sebagai eksploitasi militer yang hebat. Setelah membunuh iblis bermata tiga, Ye Chen ingin segera keluar dari jurang maut. Namun, saat dia mengambil langkah, dia tiba-tiba berbalik lagi, dengan sepasang mata emas menatap lekat-lekat ke kedalaman jurang. Beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas mencium aura samar, kuno dan misterius. N. Episode 1798 Tubuh Kaisar Ye Chen sedikit mengernyit, berbalik, membawa pedang kaisar, dan pergi ke kedalaman, jurang ini pasti memiliki rahasia tersembunyi. Tanah sihir hitam pekat gelap dan dingin, dan memang luas dan tak terbatas. Ye Chen tidak tahu berapa lama dia terbang sebelum dia berhenti perlahan. Di kejauhan, ada lautan iblis, di mana roh jahat iblis dan energi iblis saling terkait, menciptakan gambaran menakutkan yang membuat hati seseorang bergetar. Dan di tengah lautan iblis tergantung peti mati tembaga gelap. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menyingkirkan lapisan kabut ajaib, dan menatap peti mati tembaga. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa peti mati tembaga itu diukir dengan rune yang tidak dapat dia mengerti, tetapi dia tidak dapat melihat melalui orang-orang. Di dalam peti mati, Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam. Melihat peti mati tembaga kuno, dia merasakan jantung berdebar-debar, dan pedang kaisar di tangannya berdengung dan bergetar. Dia mulai mengerti mengapa iblis berambut darah dan iblis bermata tiga melarikan diri ke kedalaman, dan mereka pasti meminta bantuan dari orang di peti mati. Ada juga pasukan iblis surgawi ini, yang sebagian besar juga menjaga peti mati tembaga, sehingga identitas orang di dalam peti mati itu tidak mudah. Mungkinkah seorang kaisar dimakamkan? Ye Chen bergumam. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan melangkah ke lautan iblis yang gelap gulita. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia mengayunkan pedang kaisar dan menebas peti mati tembaga. Terdengar suara dentang, dan pedang kaisar yang merusak hanya memercik pada peti mati tembaga, tetapi gagal mengguncang peti mati tembaga itu. Dan Ye Chen juga tersingkir, seperti sinar cahaya ilahi, jatuh dari lautan sihir, tulang tangannya patah, dan dia memuntahkan darah dari mulutnya. Setelah menghentikan sosoknya, dia masih memuntahkan darah, menatap peti mati tembaga dengan mata merah darah, kekerasan peti mati tembaga itu jauh di luar dugaan. Ketika dia melihatnya, peti mati tembaga bergetar, tutup peti mati meledak, dan hantu Agung keluar dari peti mati. Itu adalah seorang pria berbaju zirah, sosoknya Agung, sekuat gunung, rambutnya yang berdarah tidak tertiup angin, dia tidak tahu sudah berapa lama dia terkubur, bahunya tertutup debu. Selain itu, matanya kosong, ekspresinya kusam, dan dia tidak memiliki emosi, seperti orang mati berjalan. Ye Chen mundur tanpa sadar, tangan yang memegang pedang bergetar. Kaisar, itu adalah seorang kaisar Agung, dengan prestise kekaisaran yang ekstrim menyebar tanpa batas, kemanapun ia lewat, langit dan bumi semuanya hancur. Tebakannya benar, karena pasukan iblis surgawi yang begitu besar dapat menjaganya, hanya kaisar yang mendapat kehormatan seperti itu. Saat dia mundur, terdengar suara dentuman di dasar jurang. Lambat dan berirama, itu adalah suara langkah kaisar iblis surgawi, tubuhnya terlalu berat, telapak kakinya jatuh, dan langit bergetar. Bagaimana bisa ada kaisar yang hebat? Wajah Ye Chen pucat, dan dia mundur lagi dan lagi. Bagaimana dia bisa memblokir kaisar yang hebat sekarang? Salah perhitungan. Melihat gambar di sini, di Gunung Ming Shan di dunia bawah, kaisar dunia bawah mengeluarkan suara dingin, yang mengguncang langit dan guntur tiba-tiba muncul. Kaisar macam apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Dihuang juga mengerutkan kening, dan dia benar-benar tidak menyangka akan ada kaisar iblis surgawi di wilayah spiritual. Ini menyusahkan. Wajah kaisar dunia bawah menjadi sangat jelek, tidak ada kaisar agung yang duduk di alam spiritual, apalagi tubuh suci yang agung, tidak ada yang bisa menghentikan kaisar iblis surgawi. Begitu kaisar iblis surgawi memanggil pilar optimus, dia akan memimpin pasukan alam iblis surgawi untuk membunuhnya kemarilah, seluruh dunia manusia akan digulingkan, dan semuanya akan berubah menjadi debu. Bukan tanpa harapan. Kata-kata. Dihuang penuh dengan makna yang dalam, itu hari, kaisar iblis bukanlah kaisar yang sempurna. Setelah dikatakan oleh Dihuang, kaisar Ming juga menemukan petunjuk. Kaisar iblis tidak memiliki ekspresi pada hari itu, dan langkahnya juga kaku. Dengan kata lain, dia sudah mati, hanya tubuh kaisar, roh primordial wudi, paling-paling, itu hanya setengah kaisar, lima senjata kaisar ekstrim, ditambah esensi dan darah asli. Saya, ditambah suci kuno Yechen tubuh, Lingyu mungkin tidak bisa dikalahkan. Dihuang menarik napas dalam-dalam, dan kata-katanya sangat halus. Ketika keduanya berbicara, di dasar jurang di alam spiritual, Yechen berdarah, dan dia menggunakan semua kekuatan tempurnya, membakar asal dan darahnya, tetapi dia tidak dapat memblokir pukulan kaisar iblis surgawi. Dan tubuh sucinya hampir meledak. Langit dan bumi masih bergetar, langkah kaisar Tianmo tak henti-hentinya, setiap kali telapak kakinya jatuh, terdengar dentuman, dan langit runtuh. Yechen terhuyung-huyung dan memuntahkan darah, dia menatap kaisar iblis surgawi, dan dia melihat sesuatu, itu hanya tubuh seorang kaisar. Kalau tidak, jika kaisar Wu, satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkannya. Berpikir di dalam hatinya, dia segera berbalik dan lari, langsung menuju ke dunia luar. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa mengalahkan kaisar iblis surgawi dalam duel, bahkan jika dia hanya seorang kaisar, dia tidak bisa melawannya. Dia membutuhkan bantuan, dan bantuan itu adalah prajurit kaisar tertinggi. Tubuh kaisar hanya dapat dipotong oleh prajurit kaisar yang ekstrim, dan perlu upaya bersama dari banyak prajurit kaisar agar efektif. Untungnya, ada lebih dari satu senjata kaisar di Lingyu, termasuk pedang kaisar di tangannya, ada lima senjata kaisar, dan yang lebih penting, darah kaisar Huang, yang menjadi modalnya melawan tubuh kaisar. Dia sedang dalam pelarian, dan kaisar iblis surgawi mengejarnya, tanpa ekspresi sedikitpun. Setiap langkah kaku sepertinya berjalan di sungai waktu. Semua hukum dunia telah menjadi salah. Di dunia luar, perang sedang berkecamuk, langit dan bumi penuh dengan tokoh-tokoh perang, nyawa manusia tidak berharga, dan harganya menjadi sangat murah. Dari segala penjuru, ada juga ahli dari domain spiritual yang dikirim untuk melenyapkan iblis di kota kuno, dan datang untuk mendukung mereka satu per satu. Pasukan dari domain roh memiliki keunggulan mutlak, dan iblis yang mereka lawan tidak dapat mengangkat kepala mereka, dan mereka musnah berkeping-keping, dan hanya ada sedikit yang tersisa. Pertempuran cepat dan keputusan cepat. Raja Qin Guang mendesis, sangat ganas, siapapun yang mengumpulkan lebih banyak, satu telapak tangan dan satu pencuri itu ganas, dan targetnya sangat jelas, yaitu tingkat kuasi kaisar dari pasukan iblis. Hal yang sama berlaku untuk sembilan aulayama lainnya, dan mereka akan menemukan kaisar Tianmo untuk bertarung. Kaisar kuasi di wilayah spiritual tidak dibangun, baik dalam kelompok tiga, atau dalam kelompok lima. Mereka yang bisa bertarung dalam kelompok bertekad untuk tidak dipilih, dan kaisar kuasi, iblis surgawi, dimakamkan di langit. Prajurit iblis surgawi yang tersisa tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan tenggelam oleh gelombang pasukan alam roh, tidak mampu membalikkan ombak. Baru setelah iblis terakhir dilahap, pasukan Lingyu menghela nafas lega. Dalam pertempuran ini, Lingyu memenangkan kemenangan penuh. Pasukan dari domain spiritual berdiri di seluruh langit dan menutupi bumi, bisa dikatakan perkasa dan perkasa. Dunia ini sudah hancur dan berdarah, gunung dan gunung raksasa sudah bobrok, dan gunung serta hutan menjadi kacau balau. Perang skala besar, dengan tumpukan mayat dan sungai darah, dan wajah semua junior tampak pucat, inilah perang. Ini aliansi besar pertama, ini benar-benar pemahaman diam-diam. Banyak leluhur tertawa, masing-masing membawa guci, dengan wajah bahagia. Di masa lalu, selalu ada kekacauan di alam spiritual, dan mereka tidak pernah bertarung berdampingan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Lingyu, menghentikan perang saudara, bersatu dengan dunia luar, dan kekuatan persatuan benar-benar ganas. Selama ada cukup banyak orang, iblis surgawi. Tidak menakutkan. Kali ini, aku bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Si Dian Yan Luo merobek pakaiannya yang berdarah, dan masing-masing dari mereka memegang toples anggur dan menuangkannya. Itu dengan liar. Membosankan. Mingjue memutar lehernya, seluruh tubuhnya dipenuhi aura ganas, matanya merah karena darah, dan tubuhnya berlumuran darah. Kamu sangat menyukai perang. King Luan melirik tajam ke arah Mingjue. Aku hanya akan membicarakannya. Mingjue terkekeh, mengeluarkan sapu tangan, dan membantu King Luan menyeka darah, suami yang begitu lembut. King Luan tidak repot-repot berbicara dengannya, dia telah berpartisipasi dalam perang pertama invasi iblis, dan dia benar-benar mengerti. Apa itu keputus asaan? Dibandingkan dengan pertempuran hebat di negara bagian Cu 300 tahun yang lalu, yang satu ini tidak lebih dari pertarungan kecil, dan tidak ada bandingannya. Di mana Ye Chen, Cu Linghuan melihat sekeliling dan terus mencari. Saat dia mengatakan ini, semua orang yang hadir juga menyadari bahwa mereka meraih kemenangan besar, mengapa pelatih masih kalah. Sebelum mengejar kaisar iblis surgawi itu, ke jurang Wu Wang, bisik Bai Zi, memperhatikan Ye Chen masuk. Dengan kekuatan tempurnya, dia harus prajurit kaisar, beri aku prajurit kaisar tertinggi. Sebelum Mingjue selesai berbicara, dia diinterupsi oleh raungan dari jurang yang dalam. N. Episode 1799 melawan tubuh kaisar. Dengan raungan Ye Chen, semua pasukan di alam roh memandang Yu Yu Wan. Ketika saya menarik perhatian saya, saya melihat Ye Chen. Terbang keluar dari jurang, seluruh tubuhnya berdarah, otot dan tulangnya terlihat. Ini. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Betapa tirani, orang kuat macam apa yang bisa mengalahkannya dengan sangat buruk dengan tubuh suci kuno yang tandus dan senjata kekaisaran. Kembali, semuanya kembali. Ye Chen tersandung, tanpa penjelasan apapun, hanya meraung dengan gila. Mingjue tertegun, Yan Luo tertegun, begitu pula pasukan alam roh. Ada apa, apa yang terjadi pada Ye Chen, ternyata seperti ini. Ketika semua orang dalam keadaan linglung, paksaan yang membuat dunia bergetar muncul dari jurang dan menyebar tanpa batas. Itulah Di Wei, seperti tangan tak terlihat, menyapu langit dan bumi. Kemana pun ia pergi, gunung-gunung runtuh, ruang runtuh inci demi inci, semuanya berubah menjadi abu, dan berubah menjadi keabadian dalam kehancuran. Langit yang sudah gelap benar-benar kehilangan cahayanya saat ini. Saya melihat bahwa langit tertutup awan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, seperti bencana guntur di dunia, akan berakhir jika semua makhluk hidup di dunia ini musnah. Hebat! Kaisar Agung! Semua orang gemetar! Prestise kekaisaran semacam itu, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, tidak dapat dibandingkan dengan senjata kaisar pamungkas, itu berasal dari seorang kaisar sejati, dan tidak ada yang bisa menirunya. Bagaimana mungkin ada kaisar yang hebat? Suara Yama dari kuil ke-10 bergetar, matanya menonjol dan pupil matanya mengerut, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Ming Jue, Bai Zi, Chu Ling, dan King Luan, meskipun mereka adalah prajurit kaisar, wajah mereka sepucat kertas dan hati mereka bergetar. Tentara di alam spiritual, dari leluhur Zundi hingga orang Suci Junior, semuanya mundur secara kolektif, mata mereka penuh ketakutan. Pada saat ini, mereka menyadari mengapa Ye Chen dipukuli dengan sangat buruk, bagaimana Ye Chen bisa melawan kaisar yang hebat. Namun, semua orang tidak menyangka bahwa ada seorang kaisar yang tersembunyi di dasar jurang. Berita itu, putus asa. Di bawah perhatian semua orang, sesosok agung keluar dari jurang, mengenakan baju perang kuno, agung dan dingin, dan tubuhnya sekuat gunung, dan sulit dihancurkan oleh kekuatan apapun. Langkahnya kaku, matanya kosong, dan wajahnya tanpa ekspresi, ruang tidak dapat menahan tekanan, dan dia bereinkarnasi dalam proses keruntuhan dan penyembuhan, dengan visi kehancuran yang saling terkait, seperti akhir dunia. Itulah hukum sebenarnya dari jalan kaisar, melilit tubuh kokohnya, setiap helainya menyatu dengan jalan puncak. Kembali, semuanya mundur. Ye Chen masih meraung. Pasukan alam roh dibangunkan, dan mereka semua melarikan diri dengan putus asa. Tidak ada yang bisa menghentikan kaisar agung, dan tidak ada yang bisa menghalangi pukulan kaisar. Prajurit kaisar, berikan aku prajurit kaisar. Ye Chen melewati sutian selangkah demi selangkah dan datang ke Culing dan Mingjue, nadanya tergesa-gesa. Apa yang kamu lakukan, itu kaisar, tegur Mingjue. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Teriak Ye Chen, melambaikan tangannya dan mengeluarkan tentara kaisar dari tubuh Mingjue, dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Tapi senjata kaisar ekstrim Baizi, Culing dan King Luan terbang keluar dari tubuh mereka, dan secara kolektif tenggelam ke dalam tubuh Ye Chen. Mereka adalah senjata kaisar, senjata kelahiran kaisar agung, mereka memiliki kecerdasan spiritual mereka sendiri, dan mereka sangat jelas bahwa hanya tubuh suci yang dapat melawan level kaisar. Oleh karena itu, mereka bersedia didorong oleh Ye Chen untuk membantunya melawan kaisar. Kombinasi senjata kaisar yang ekstrim memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ye Chen. Nada bicara Culinger menangis. Pergi. Dengan lambayan tangannya yang besar, Ye Chen menyapu culing, bersama dengan Baizi dan King Luan, menjauh dari tubuh kaisar. Mata berkaca-kaca culing kabur, dan sosok Ye Chen berangsur-angsur kabur di matanya, seolah-olah itu akan menghilang dalam sekejap. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri pikirannya. Setelah lebih dari 300 tahun berpisah, dia mungkin harus menonton Ye Chen dengan matanya sendiri dan terkubur di langit keberangkatan ini mungkin selamanya. Ye Chen berbalik sambil tersenyum, lima senjata kaisar berkumpul di tubuhnya, tentara kaisar terjalin dengan tentara kaisar, dan kekuatan kaisar nirvana menyebar. Setelah itu, itu adalah darah asli di Huang, dia meninggalkan tiga tetes untuk digunakan melewati kaisar Huang di masa depan, dan menelan sisanya. Darah asli dari fisik Suci Da Cheng diintegrasikan ke dalam tubuh, dan prestise kaisar, yang sudah mati, bahkan lebih kuat, sebanding dengan prestise kaisar yang sebenarnya. Dia membuka overload body, dan menggunakan ratusan metode terlarang bersama, dia gila, dan dia meningkatkan kekuatan tempurnya tanpa biaya. Sungguh aneh bahwa kuasi kaisar tingkat 9 kaisar cu dan 9 dewa besar tidak dapat ditemukan di Lingyu, dan mereka kurang lebih sudah mati. Adapun yama dari istana ke-10, jika dia berada di puncak, dia bisa bertarung. Sangat disayangkan bahwa mereka semua hanya dalam kegelapan, bukan dalam keadaan puncak, bahkan jika mereka hanya setengah kaisar, mereka tidak dapat bersaing. Oleh karena itu, di wilayah spiritual ini, dia adalah satu-satunya yang benar-benar dapat mengeraskan tubuh kaisar. Ini adalah kemuliaan tertinggi dari tubuh suci. Auranya berubah, dan dia sendiri adalah nirwana, dengan restu dari tentara kaisar dan darah suci, dia memanjat sepanjang jalan, mendekati kaisar tanpa batas. Rambutnya berubah menjadi emas, mata emasnya menyilaukan, dan darah emasnya melonjak seperti nyala api. Apakah dia akan berperang untuk kaisar? Para patriark dari berbagai kekuatan menatap kosong, semua orang mundur, kecuali Ye Chen. Banyak leluhur saling memandang dan berdiri bersama. Mereka adalah semi-kaisar. Sungguh ironis bahwa mereka semua dalam pelarian, dan membiarkan generasi yang lebih mudah menyerang, yang takut mati setelah melihat hidup dan mati. Itu bukan kaisar sungguhan, hanya tubuh seorang kaisar, bukan dewa seorang kaisar. Raja Qin Guang merenung, paling-paling, dia hanya setengah kaisar. Lima tentara kaisar ekstrim, ditambah darah asli. Dari tubuh suci yang agung, Ye Chen tidak boleh kalah. Raja Chu Jiang menarik nafas dalam-dalam. Kami memiliki kekuatan untuk bertarung, tapi, batas waktu untuk jalan menuju kegelapan semakin dekat, kata kaisar song, dan melirik ke langit. Kamu tidak bisa membantu di masa lalu, dan kamu akan mengalihkan perhatiannya. Di sini, Ming Jue, Bai Zi, dan King Luan bekerja sama untuk melarang Cu Ling. Kamu Chen, kamu harus menang. Cu Ling menangis, dia benar-benar takut, takut Ye Chen akan mati di langit. Saat berbicara, tubuh kaisar iblis surgawi sudah berdiri di langit, memutar lehernya dengan kaku, menatap Ye Chen, mata kosong kaisar itu berkedip dengan cahaya, dan dia sangat muak dengan darah Ye Chen. Dia adalah mayat, tetapi dia telah disegel di peti mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dia telah berubah menjadi mayat, dibesarkan sedikit kebijaksanaan, berevolusi menjadi zombie, dan menjadi zombie di tingkat kaisar. Ye Chen tetap diam dan menatapnya. Dia seharusnya senang bahwa itu hanya tubuh kaisar, bukan kaisar yang lengkap. Dia juga senang dia, menyerang lebih awal. Jika tubuh kaisar dapat diubah menjadi mayat dan memanggil pasukan alam iblis surgawi, itu adalah bencana. Ukul aku. Tiba-tiba berteriak, itu adalah patriark dari sekte besar yang mengangkat pedang pembunuhnya dan menunjuk ke tubuh kaisar iblis surgawi. Dalam sekejap, puluhan ribu formasi pembunuhan menyapu cahaya ilahi secara kolektif. Sasarannya cukup bagus, setiap sinar cahaya ilahi menerpat tubuh kaisar tanpa kecuali, menenggelamkannya. Namun, ketika asap mesiu menghilang, tubuh kaisar masih berdiri diam, tidak bergerak, yang disebut susunan pembunuh hanyalah pajangan. Seperti yang dikatakan Ye Chen, hanya prajurit kaisar yang dapat menghancurkan tubuh kaisar. Selain prajurit kaisar, hanya ada tubuh suci kunonya. Kecuali Anda memiliki kekuatan tempur sembilan kaisar dan jenderal ilahi yang menantang surga, jika tidak, tidak peduli berapa banyak Anda membunuh, Anda tidak akan dapat menembus pertahanan tubuh kaisar. Tubuh kaisar sangat marah, pupilnya bersinar terang, dan dia menutupi Ye Chen dengan telapak tangan, dan langit yang luas hancur dan runtuh. Ye Chen tidak takut, dan naik ke langit, memegang pedang kaisar dao ekstrim di tangannya, pedang Feng Shen, menusuk telapak tangan kaisar dao, dan kemudian naik ke langit dengan satu langkah, menebas di udara, pedang itu bersinar terang, seperti sungai peri. Tubuh kaisar iblis surgawi masih menamparkan sungai peri yang bercahaya dengan telapak tangan. Dalam sekejap, Ye Chen membunuhnya dalam sekejap, dan menebas kepala kaisar. Tubuh kaisar tidak mengelak atau mengelak, membiarkan Ye Chen meninggalkan selokan berdarah di kepalanya, tidak ada darah yang keluar, dan lukanya sembuh seketika. Setelah menebas tubuh kaisar dengan pedang, Ye Chen juga menerima jari dari tubuh kaisar, sebuah lubang berdarah ditusuk di dadanya, dan hukum jalan kaisar bertahan. Untungnya, itu hanya tubuh kaisar dan tidak bisa menggunakan teknik rahasia, jika itu adalah kaisar yang lengkap, satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Sutian bergetar, dan tubuh kaisar datang lagi, masih tanpa menggunakan kekuatan supernatural, telapak tangan yang menutupi langit jatuh dengan keras, mampu menghancurkan dunia. Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengelak, jadi dia masih menggunakan satu pedang, hanya menyerang satu titik, menembus segel kaisar, menyerang dengan satu pukulan dan satu pedang. Tubuh kaisar sangat mendominasi, tidak menghindar atau menghindar juga tidak defensif, dia membawa serangan Ye Chen, dan melukai parah Ye Chen dengan satu pukulan. Satu lawan satu, teriak Ye Chen setelah konfrontasi sederhana. Segera, dia berbalik dan lari, menginjak hampaan untuk melarikan diri dari langit, dan langsung pergi keperbatasan yang sepi, agar tidak menyakiti yang tidak bersalah. Kaisar mengejarnya, menginjak sungai panjang waktu selangkah demi selangkah, kecepatannya telah menumbangkan hukum, benar-benar menghancurkan Ye Chen. Ye Chen melawan dan melarikan diri, memimpin tubuh kaisar menjauh dari daerah yang ramai. Dunia tidak lagi damai, Ye Chen seperti cahaya peri, tubuh kaisar seperti cahaya dewa, satu depan dan satu belakang, semua gunung di sepanjang jalan runtuh. Beri tahu keluarga, buka penghalang untuk melindungi gunung. Semua leluhur mendesis satu demi satu, dan juga mengejar mereka secara kolektif, ingin membantu Ye Chen. Terutama beberapa sesepuh yang mendekati akhir umurnya, menganggap kematian sebagai rumah. Begitu dia pergi kali ini, dia tidak punya niat untuk kembali, dia tidak bisa melawan tubuh kaisar iblis surgawi, jadi dia harus menyumbangkan sebagian dari kekuatan tempur dan bertarung dengan nyawanya. Yama dari sepuluh istana dan pusat kekuatan dunia bawah tidak mengejar mereka batas waktu untuk melewati dunia bawah telah berakhir, dan tubuh mereka berubah menjadi abu. Kembali ke dunia bawah, Yan Luo dari sepuluh istana melangkah ke gunung Jieming satu demi satu tanpa penundaan. Di puncak gunung, Kaisar Huang dan Kaisar Dunia Bawah ada di sana. Di udara, tirai air menggantung, menunjukkan gambaran alam spiritual, Ye Chen masih melarikan diri, dan Kaisar masih mengejar. Kaisar Dunia Bawah, bagaimana mungkin ada Kaisar Besar di alam spiritual? Iblis Surgawi juga menginvasi alam spiritual. Raja Qin Guang menatap Kaisar Dunia Bawah dengan curiga. Seharusnya sudah ada sebelum dunia manusia runtuh. Dunia manusia dipisahkan dan diklasifikasikan ke dalam wilayah spiritual, kata Kaisar Dunia Bawah dengan santai. Berkat penemuan awal, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Si Dian Yan Luo berkata dalam-dalam, dan dia bisa membayangkan pemandangan setelah tubuh Kaisar benar-benar berubah, dan dunia manusia mungkin akan musnah. Aku meremehkan Ye Chen. Dia hanya setengah Kaisar, dan aku tidak bisa mengalahkannya. Kaisar Dunia Bawah tersenyum, dan matanya penuh kelegaan. Yan Luo dari 10 Istana Setuju sambil tersenyum, dan menatap dihuang lagi. Yang salah satu silsilah dari tubuh suci bukanlah adanya bom gantung. Yang di depannya pernah bertarung melawan 5 Kaisar sendirian, menghalangi 5 Kaisar besar di tepi alam semesta, mempermalukan Kaisar besar di dunia. Tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen bahkan lebih sesat dari dihuang. Itu bukan tubuh suci yang hebat, tapi dia membantai dua Kaisar dalam satu kehidupan, dan mungkin tiga Kaisar setelah hari ini rekor ini tidak ada bandingannya dengan dihuang. Dhuang tetap diam, hanya menatap Ye Chen, merasa sedikit bersalah. Junior dalam Ekaristi ini memiliki terlalu banyak tanggung jawab, sebelum dia tiba di surga, mungkin ada lebih banyak pertempuran berdarah yang menunggu Ye Chen. Silsilah tubuh suci, silsilah yang kuat, ditakdirkan untuk menginjak darah dan tulang. N. Episode 1800 Perawatan Penatua Malam didacu tenang dan damai, dan semuanya hening. Cahaya bulan yang cerah dan bintang-bintang yang cerah telah menutupi gunung dan sungai yang besar ini dengan mantel yang indah, seperti negeri Dongeng. Namun, ketenangan malam itu dirusak oleh ledakan yang mengejutkan seluruh dunia terlalu banyak orang yang bangun dan melihat ke langit. Di mana bangnya? Siong Er berdiri di sana, matanya penuh keraguan. Mungkinkah klan besar? Apakah kamu akan merobek? Perjanjian gencatan senjata. Ada perasaan berdebar-debar. Si E. Yun bersandar pada tongkat, wajahnya pucat, dan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Dia bertarung melawan pangeran dari klan besar. Bagaimana menurutmu? Di gerbang Tian Suan, Donghuang Taixin menatap ketiadaan, berbisik pelan, dan sedikit mengernyit. Aku tidak bisa menemukan sumber gemuruh itu. Cu Ling juga melihat ke atas, dan berpikir, itu seharusnya datang dari alam lain. Bahkan jika ada pertempuran besar, gerakannya terlalu keras. Tian. Lao mengerutkan kening, itu dikirim melintasi pesawat. Itu bisa dihitung. Yan Huang melirik raja di sampingnya. Agak aneh. Raja rakyat memegang piring Jiugong 8 diagram, memegangnya dengan satu tangan, dan menghitung dengan tangan lainnya, sedikit mengernyit, ada kesempatan yang sangat familiar, saya tidak tahu siapa itu. Semakin banyak hal aneh hari ini. Dia mengelus janggutnya, putra bumi belum terdengar kabarnya. Klan prasejarah akan pindah lagi, dan aku sudah bisa mencium bau darah. Yan Wang mendengus dingin, kamu benar-benar menipuku, tidak ada seorang pun dicu. Yan Wang berkata, semua zundi diam, masing-masing mengerutkan kening. Sejak akhir dari pertempuran besar antara makhluk abadi dan iblis, dan pembukaan blokir klan desolate besar, terlalu banyak hal yang diluar kendali, dan langit dipenuhi asap bubuk mesiu. Suara gemuruh berlanjut, dan bahkan kaisar semu sedikit berdebar, merasa ada bencana yang tidak diketahui mengintai. Gemuruh itu, tentu saja, berasal dari ranah spiritual, itu adalah fluktuasi pertempuran antara tubuh kaisar dan Ye Chen, dan seluruh ranah spiritual bersenandung dan bergejolak. Melihat jauh dari kejauhan, tidak ada apa-apa di langit, awan gelap tertutup rapat dengan petir dan guntur, telah menjadi tempat yang kacau, dan tidak ada yang melangkah ke dalamnya. Fisi keheningan menutupi langit dan bumi, seperti akhir hari. Ye Chen berlumuran darah, dan bahkan dalam keadaan mendominasi, dia tidak bisa menahan konsumsinya. Namun, serangannya masih tak tertandingi, seperti dewa perang, dengan semangat juang yang luar biasa, dia pernah menekan tubuh kaisar untuk bertarung. Kaisar Agung telah dibantai dua kali, jadi dia tidak akan takut pada setengah kaisar. Serangan tubuh kaisar juga mengerikan, meski tidak memiliki kekuatan gaib, ia bisa menghancurkan dunia. Itu adalah pertempuran lain antara kaisar dan tubuh suci, Ye Chen dipukuli oleh tubuh kaisar berulang kali, tetapi dipukuli oleh Ye Chen berulang kali. Itu benar-benar penaklukan epik, dan kaisar semu ketakutan melihatnya, jika ia, mereka pasti tidak akan bisa menghentikan pukulan dari tubuh kaisar. Keberadaannya membuatku melihat seorang kaisar muda. Bai Zi berbisik, sama seperti tuannya saat itu. Sangat memalukan untuk tinggal bersamanya selama sisa hidupku. Ming Jue menghela nafas, dan murid. Kaisar juga tertunduk. Kepala bangga. Ye Chen, kamu ingin menang. Chu Linger mengepalkan tangan batu gioknya dengan erat, dipenuhi kabut air, dan tidak berani berpaling, karena takut jika dia tidak melihat sejenak, dia tidak akan pernah melihat Ye Chen sekali lagi, hidup dan mati tidak akan terlalu menyakitkan. Untuk beberapa saat, dia berharap bahwa Ye Chen bukanlah pahlawan yang tak tertandingi, dan bahkan lebih berharap bahwa dia akan menjadi orang biasa. Yang disebut perselisihan di dunia akan ditanggung oleh yang kuat. Namun, dia adalah tubuh suci, tubuh suci kuno yang berdiri bahu-membahu dengan kaisar, dan dia ditakdirkan untuk berjuang untuk rakyat jelata sampai dia jatuh di tahun-tahun itu. Dia tidak tahu kapan, dia merasa semakin takut, dia tidak bisa melihat badai sedikitpun, dan dia bahkan lebih takut pada darah. Ternyata bukan karena dia penakut, tapi dia akan menjadi seorang ibu, dan anak dalam kandungannya juga akan lahir di dunia yang bermasalah ini. Seseorang telah jatuh. Ketika dia sedang kesurupan, seseorang berteriak, dan mata semua orang tertuju ke langit. Itu adalah sosok berdarah, bentuk manusia tidak lagi terlihat, dan pada musim gugur, cahaya langit dari seluruh tubuh secara bertahap mereduk. Itu benar, itu adalah Ye Chen, saya tidak tahu berapa kali dia dirobohkan dari langit. Lagi pula, dia bukan tubuh suci yang hebat, hanya lima senjata kekaisaran, dan sejumlah kecil darah kaisar, tanpa landasan apapun untuk mendukung. Wajah orang-orang di Sifang langsung menjadi pucat, dan Ye Chen dikalahkan. Kekalahan ini bukan untuk mengatakan bahwa tubuh suci kuno yang sunyi sepi tidak sebaik tubuh kaisar iblis surgawi, tetapi karena wilayah Ye Chen terlalu lemah untuk ditaklukkan melawan langit. Tubuh kaisar iblis surgawi turun, dan meskipun dia menjatuhkan Ye Chen dari langit, tubuhnya hancur, dan tulang-tulang gelap kaisar terlihat. Jika kamu tidak keluar saat ini, kapan kamu akan menunggu? Raungan terdengar, dan sesosok tubuh terbang ke langit, itu adalah nenek moyang burung bangau. Tidak ada urutan tertentu adalah Patriar King Luan, yang ingin memblokir tubuh kaisar iblis surgawi untuk Ye Chen dan membelikannya waktu yang berharga. Tidak hanya mereka berdua, tetapi juga banyak kaisar semu senior yang akan mati, telah membakar esensi dan umur mereka dengan imbalan kekuatan tempur puncak. Terlepas dari hidup atau mati, ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Meskipun mereka tahu itu adalah titik tidak bisa kembali, meskipun mereka tahu itu adalah tuduhan bunuh diri, tidak ada tetua yang mundur, mereka selalu ingin memperjuangkan masa depan yang cerah untuk generasi mendatang, bahkan jika mereka mati, mereka akan melakukannya. Mati dengan baik. Kaisar iblis surgawi mengangkat tangannya, menamparkan langit, dan menekan langit. Telapak tangan itu, sangat besar hingga menutupi langit, jatuh jauh-jauh, menghancurkan langit, menghancurkan angkasa, itu benar-benar telapak tangan yang menghancurkan dunia. Bunuh. Nenek moyang burung bangau meraung, dan dia yang pertama menyerang, melakukan pukulan paling puncak sejak mengembangkan Taoisme. Bunuh. Satu zundi tua, satu demi satu, bergegas ke langit, dan masing-masing dari mereka melakukan pukulan terkuat dalam hidup mereka. Hanya saja telapak tubuh kaisar terlalu kuat, dengan kekuatan menghancurkan dunia, seorang kaisar semumusnah, dan mati di sutian. Bunuh. Lebih banyak orang melayang ke langit, banyak dari mereka setingkat orang suci yang agung, dan meledakkan diri mereka sendiri, hanya untuk memblokir telapak tangan. Bunga darah yang mekar sangat indah, mekar di seluruh langit yang luas. Sebelum mereka mati, mereka akan melihat kembali keturunan mereka. Mereka lelah tertawa, perjalanan melawan langit ini akan segera berakhir, terlalu banyak perubahan di masa lalu, dan jalan tidak ada habisnya. Kematian ini harus dilakukan dengan hati nurani yang bersih, dan diakhiri dengan sublimasi yang sangat dekat, dan kehidupan kultifasi Tao terkubur di tahun-tahun kejayaan. Leluhur tua, semua keturunan menangis, menangis tak terkendali, dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk keluarga, tetapi mereka bahkan tidak bisa etanasia. Mereka berjuang sampai mati, hanya berjuang untuk masa depan. Di tanah, Ye Chen berdiri terhuyung-huyung, melihat ke langit yang berdarah, matanya merah, dan pupil matanya juga merah. Adegan hari ini sangat mirip dengan 300 tahun yang lalu. Saat itu, untuk melindunginya dalam pertempuran melawan Kaisar, generasi muda yang tak terhitung jumlahnya, senior yang tak terhitung jumlahnya, bersedia mati untuknya. Malam ini, masih sama. Untuk memberinya waktu untuk pulih, Kaisar semu senior mempertaruhkan nyawanya dan mati dengan murah hati. Kekuatan, siapa yang akan memberiku kekuatan? Ye Chen mengertakkan gigi dan hancur, tinjunya berlumuran darah, dan dia meraung di dalam hatinya. Dia tidak bisa kalah, begitu dia kalah, tidak ada seorang pun di Lingyu yang bisa hidup. Kemudian datanglah surga, akan ada bencana, dan kerabat, saudara, dan kekasihnya semua akan mati secara tragis di bawah kuku besi iblis. Dalam sekejap, kelima prajurit Kaisar gemetar serempak, dan pamor Kaisar muncul kembali. Kombinasi mereka membangkitkan kekuatan laten di tubuh Ye Chen. Tulang suci bayuan, mekar dengan cahaya ilahi. Asal mula Chen Zhan, begelombang dan berguling. Harta suci Kaisar Huang, menguraikan merek jalan. Dalam sejarah surga dan 10 ribu domain, tiga orang suci yang paling menakjubkan menyatu dalam tubuh Ye Chen, dan ini adalah pertama kalinya mereka berkumpul dengan sempurna. Kekuatan misterius terjalin dan berkontribusi pada Ye Chen. Bekas luka di seluruh tubuh Ye Chen sembuh seketika, dan cahaya redup di sekujur tubuhnya sekali lagi bersinar, seperti matahari. Kekuatan yang mendominasi memberinya kepercayaan diri yang kuat, yaitu untuk melawan Kaisar yang sempurna, saya tidak terkalahkan. Bertarung Dengan raungan, dia menusuk Tian Xiao seperti pelangi ilahi, mengepalkan tangan emasnya, dan membanting telapak tangan ke tubuh Kaisar. Ukulan ini memadukan seribu jenis teknik rahasia, asal mula tubuh suci, dan kekuatan reinkarnasi untuk mengembangkan Tao tertinggi di telapak tangan Anda. Dengan telapak tubuh Kaisar, dia diledakkan, dan bahkan dia mundur. Seorang kuasa Kaisar jatuh, tetapi Ye Chen bergegas ke kehampaan, menghancurkan separuh tubuh Kaisar dengan satu pukulan, dan dia tak tertandingi. N